selamat menikmati Kali ini kita mengambil tema Membangun Persatuan Umat Dan yang menjadi narasumber kita adalah Prof. Dr. Yunahar Ilyas LCMAG Beliau adalah salah seorang ketua PP Muhammadiyah Dan juga salah seorang ketua di Majelis Ulama Indonesia Pak Yunahar, selamat datang Terima kasih telah hadir di studio TV-mu Pak, untuk memulai perbincangan kita Kita bicara dulu tentang persatuan Sesuai dengan tadi yang saya sampaikan kepada pemirsa Bahwa topik kita adalah membangun persatuan umat Sebenarnya dimaksud dengan persatuan itu Apakah semua orang itu bersatu kemudian menyeragamkan Semua faktor yang bisa membuat sebenarnya orang Kalau sudah seragam biasanya diem Pak Dan tidak kreatif lagi Kalau sudah seragam Nah ini sebenarnya bagaimana pengertian persatuan yang ingin kita bahas ini Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa manu'ala Para pemirsa TV-mu di mana berada Banyak orang sangat risau Ngelisah dia Wah ini umat Islam kok tidak bisa bersatu Ini Muhammadiyah, ini NU, ini Persis Wah ini partai-partai Islam banyak Nah itu, itu kerisauan itu muncul dari persepsi yang keliru tentang persatuan Persatuan itu bukan semuanya harus satu Ya Semuanya harus lupur Tidak ada ormas-ormas Tidak ada yasan-yasan Tidak ada partai-partai Semua satu Nabinya satu, kitab sucinya satu Umat yang satu tidak itu satu yang keliru Itu bertentangan dengan fitrah sendiri Dan Al-Quran sendiri membenarkan Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman A'udhu billah minasyatahunurajim Ya iwan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha Wa ja'alnakum syu'ubah wa qaba'ila li ta'arafu Inna akramakum andallahi atkakum Jadi tetap diakui disitu Bahwa Allah menciptakan dari laki perempuan Syu'ubah, berbangsa-bangsa Qaba'ila berkabilah-kabilah Tapi semuanya itu harus saling mengenal Ada ta'arufnya Ngenal budayanya Ngenal karakter masing-masing Supaya saling memahami Supaya saling tolong-menolong Dan berfasta bikul khairat Nah cuma ukuran standarnya itu ada Itu ketakwaan Yang terbaik adalah yang paling takwa Inna akramakum andallahi atkakum Dan di zaman Nabi juga begitu Nabi tetap mengakui Bahkan meresmikannya Ini muhajirin Ini ansar Nggak dilebur jadi satu saja Bahkan di kalangan ansar ini Juga Nabi ngakui Ini kabilah ini, ini kabilah ini, kabilah ini Kalau Nabi bermusyarah sering disebut oleh Nabi Gimana pendapat muhajirin Gimana pendapat ansar Bagaimana kabilah ini, kabilah ini Jadi yang dimaksud dengan persatuan itu Bukan menjadi satu Berarti tadi Bapak juga sudah mengatakan Kalau jadi satu seragam Ada kreativitas Ya itu tidak mungkin ya Namanya manusia Nggak bisa itu Harus ada keragaman Kreativitas Apalagi kita bangsa Indonesia Yang terdiri daripada banyak suku Banyak budaya Nah yang dimaksud dengan Persatuan umat Islam itu adalah Bahwa umat itu Secara keseluruhan Kalau kita bicara umat Islam dunia Maka Jelas tujuannya Apapun yang mereka lakukan Dalam bentuk apapun Itu haruslah Dengan tujuan yang satu Sebagai aktualisasi Dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah masing-masing bisa saja mengambil Bidang-bidangnya Kekhasan-kekhasan sendiri Tetapi walaupun beragam Satu sama lain Jangan saling Meniadakan Jangan saling menafikan Jangan saling melecehkan Merendahkan Semua harus saling memahami Dan tolong menolong Ya Pak Ibn Har Kalau bicara Menyatukan ya Sebenarnya Bukan hanya sekedar Menyatukan pandangan Ya kan Tapi yang paling Sering mengganggu itu adalah Kepentingan Nah berkaitan dengan Kepentingan Di dalam menyatukan umat Ada gak Cara yang paling efektif Yang bisa dilakukan oleh Para pemimpin kita Terutama Supaya Kepentingan-kepentingan itu Betul-betul bisa terakomodir Dengan Baik Dengan adil Sehingga Persatuan umat itu Kalau bicara kepentingan Tidak lagi terpecah Belah Ya Bagaimana Pak Jadi Kalau kita gunakan Bahasa Al-Quran ya Untuk persatuan Al-Quran Menyebutnya Taklif Taklif Paling puncaknya itu adalah Taklif Menyatukan hati Dan Kita umat Islam Alhamdulillah Sudah diberi modal besar oleh Allah Menyatukan hati umat Islam itu Yaitu imannya sama Jadi keimanan kepada Allah SWT Keimanan kepada Nabi Muhammad S.A.W.T Kepada hari akhir Itulah yang menjadi Faktor utama Pemersatu Umat Islam Dimanapun mereka Berada Nah Tetapi ada persatuan yang Yang mungkin mudah Itu Takliful Atsam Menyatukan secara fisik Jadi itu Tergantung ada Sesuatu yang menjadi Menjadi daya tarik Diundanglah Misalkan Seorang pencerama yang Sangat terkenal Seorang idola Nah itu bisa Ngumpulkan orang Puluhan ribu orang Tapi belum tentu Yang bersama-sama secara fisik itu Sama pikirannya Ya Nah yang kedua Yang lebih berat lagi adalah Takliful Afkar Menyatukan Pemikiran Pemahaman Nah jadi Kepentingan-kepentingan itu Tidak bisa dihindari Tetapi kan Kalau kita sudah Mempunyai Pemahaman yang 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 sama ya Jadi misalkan Oh tidak apa-apa Ini Dia berhak Mendapatkan ini Kita juga Berhak Mendapatkan ini Kalau dia Mendapatkan Sesuai dengan usahanya Tidak apa-apa Yang penting Jangan sampai dia Mengambil hak Orang lain Jadi Jadi Pemahaman itu Dan menyatukan Pemahaman itu Memang perlu Usaha yang Keras Ada Ada komunikasi Jadi kalau Antar umat Antar ormas Partai politik Ada komunikasi Yang Yang baik Ada dialog Ada diskusi Ya insyaallah Afkar yang Tadi berbeda itu Bisa disatukan Nah kalau Kalau Tidak bisa disatukan Ada caranya Supaya tidak Tidak menimbulkan Efek negatif Yaitu Dalam bahasa Alam disebut Mari kita Bekerja Bersama-sama Dalam hal Yang kita Udah sepakat Tapi mari Kita saling Memaafkan Dalam hal-hal Yang kita Masih Berbeda pendapat Jadi kalau ada Sepuluh Hal Yang akan kita Kerjakan Jangan Dicari Satu hal Yang kita Berbeda Tapi carilah Berapapun jumlahnya Yang kita Sama Kita kerjakan Nah yang kita Beda itu Tidak usah Didiskusikan Ya Nah Ini Menarik sebenarnya Pak Dan saya kira Akan ada penjelasan Yang lebih panjang Tapi kita Rehat sejenak Ya Pemirsa Tepimu Tetaplah bersama kami Di Islam yang Berkemajuan Dan kita Sejenak Memberi kesempatan Untuk yang Lewat berikut ini Pemirsa TVMU Dimanapun Anda berada Terima kasih Masih tetap bersama kami Dalam acara Islam Yang berkemajuan Dan tema kita Kali ini adalah Membangun Persatuan Umat Masih bersama Dengan Profesor Yunahar Beliau adalah Salah satu Ketua PP Mawadiyah Dan juga Salah seorang Ketua di Manilai Sulama Indonesia Pak Yunahar Tadi kita telah Membahas tentang Kepentingan ya Sehingga Kepentingan itu Yang sering Membuat orang Tidak bisa Bersatu Nah Kelihatannya Kepentingan Kepentingan duniawi Yang paling Mempengaruhi Setiap individu Tidak Untuk Tidak bisa Bersatu Apakah Walaupun mungkin Imannya sama Mungkin pandangan Apa namanya Kadang-kadang Pandangan politiknya Juga sama Tapi ketika Ada kepentingan duniawi Yang mempengaruhi Seseorang Sulit untuk Diajak Itu bagaimana Pak Menjelaskan Ya itu Itu betul Dan kita Sering Melihat Fenomena itu Jadi misalkan Saja kalau Untuk bisa Menang dalam Pemilihan umum Umat Islam harus Bersatu Oke Kumpul semuanya Kita bersatu Tapi kita sampai Kepada siapa yang Mau kita Pilih Sudah mulai Ada kepentingan Kepentingan disitu Saya kira Itu sesuatu yang Normal saja Asal tahu caranya Bagaimana Mengatasinya Jadi yang kita Sering gak punya itu adalah Bagaimana caranya Membuat Perbedaan-perbedaan Kepentingan itu Tidak menjadi sesuatu yang negatif Tapi bisa menjadi Positif Kita kan gak tahu caranya Dan gak dibuat juga Gak ada Majlis yang bisa Menyelesaikannya Nah Tetapi Ada Ada satu Pengetahuan Ya Yang sudah Diajarkan oleh para ulama Dari dulu Khusus Masalah hukum Kepentingan Kepentingan itu Harus diberi level Sesuai dengan Kebutuhan Disebut dengan Kebutuhan kita itu Mana yang Utama Di dalam Fiki Al-Muazanah Namanya itu Dibagi tiga Yang paling penting itu Paling pokok Itu namanya Daruliat Kebutuhan pokok Manusia Kalau gak ada itu Manusia gak bisa hidup Nah Itu bagaimanapun Memang harus Diperjuangkan Tapi yang kedua Ada yang masuk Kategori Hajiat Ya Levelnya di bawah itu Kita masih bisa hidup Tapi Diasa ada yang kurang Kurang sempurna Itu ya Tetap Tapi kita mengenami Problem Nah ini levelnya Nomor dua Di bawah yang tadi Nah di paling bawah lagi Adalah apa disebut dengan Tahsinat Atau Kamaliat Ya Levelnya di bawah lagi Jadi kepentingan itu Harus diletakkan Di bagian mana ini Kita masih berbeda Kalau cuma Bahagian Tahsinat Kamaliat Ya jangan sampai Ngotap sekali Sampai harus menorbankan Persatuan Kecuali kalau Perbedaannya Di hal-hal yang sangat Daruliat Ya Menyangkut eksistensi Jadi misalkan ini ada Partai politik ini Ini partai politik ini Tapi kalau daruliat kan Kalau dia gak dapat Berarti Eksistensinya bisa Hilang Nah sebenarnya Ilmu ini Itu Tidak banyak Dikatakan orang Memang Di kalangan Para ulama Usul fikir ini Sangat penting Terutama dalam Menetapkan hukum Memberikan Fatwa Jadi menurut saya Saya dalam Berdakwa Dalam Berpolitik Perlu Dipelajari Usul fikir Usul fikir itu Terutama ada Kaedah-kaedahnya Banyak memberikan Bimbingan kepada kita Dalam menghadapi Situasi-situasi Yang sulit Misalkan itu Dibagi tiga Situasinya Pertama ini Baik semua Ini masalah Ini masalah Masalah Manfaat-manfaat Nah dalam Mendiskusikan ini Mana yang kita ambil Nah itu ada Ada teorinya Atau yang kedua Sama-sama mudarat Dua-duanya Tapi harus diambil Posisi kita Dilemati sama Kaedah-kaedahnya Nah yang ketiga Kalau campur Di suatu hal Ada mudaratnya Ada manfaatnya Nah itu dikatakan Ada bimbingannya Di kaedah-kaedah Usul fikir itu Sehingga Saya melihat Tidak hanya di politik Bahkan di dakwah pun Kalangan para ulama Para mubalik Bisa terjadi Kesikan-kesikan Ini karena Tidak bisa Menempatkan Mana yang utama Dan mana yang tidak utama Mana yang penting Mana yang lebih penting Mana yang tidak Penting Mungkin saja Bukan karena Tidak tahu Tadi Pak Ya kan Skala prioritasnya itu Tetapi mungkin karena Masalah Ego ya Kebenaran Apa yang ada di dia itu Tidak boleh dibantah Oleh yang lain Ini kan Berangkali Kesikan-kesikan Itu muncul Itu memang Penyebab Penyebab perbedaan Konflik-konflik itu Ada yang Kembali kepada Pengetahuan tadi Karena Tidak mengerti Menan Didaulukan Tapi ada juga Yang kembali kepada Akhlak Nah kalau yang Pak Pak Riza Katakan tadi itu Menyenggut Akhlak ya Jadi dia Lebih mengutamakan Ego nya Kemudian dia Tidak mau Dengar orang Dia mau Benar sendiri Mengabsolutkan Pendapat dia Atau malah Atau malah Lebih buruk lagi Serakah Ya pokoknya Asal dapat Kesempatan Ambil semua Tidak peduli Yang lain Kan bisa begitu Tidak mau berbagi Tapi kenapa sering Pak ya Yang Orang yang seharusnya Menyatukan umat itu Malah bersikap Seperti itu Dan dia terpilih Kenapa ya Ini Salah yang milih Jadi Jadi Nabi Muhammad Salallahu salam itu Sudah mengatakan Tuhan luna Kamata kunu Kalian itu Akan dipimpin Sesuai dengan Bagaimana Keadaan kalian Kalau kalian itu Orang baik semua Pasti kalian akan Dapat pemimpin Yang baik juga Jadi kalau kita Sekarang heran Kok Harusnya Yang masih contoh Kok malah Melanggar Gitu ya Jadi kita salah juga Kenapa dia bisa Dijadikan contoh Harusnya jangan dia Yang dijadikan contoh Jadi Jadi introspeksi itu Tidak hanya kepada Pemimpin Tapi juga umat juga Umat juga harus Introspeksi Kami ini udah benernya Dalam menjalankan agama ini Kami ini akhlaknya Sudah bener Tidak So kalau kita bener Sesuai dengan Al-Quala Sunnah semuanya Sesuai dengan Kada-kada itu Dengan sendirinya Ya gak mungkin Kita dapat memimpin Kecuali kalau datang Kekuatan penjajah Dari luar Itu udah Yang lagi Saudara pemirsa Tetaplah bersama kami Kami rehat Sejenak Untuk memberi kesempatan Bagi yang lewat Berikut ini Pemirsa TV mu dimanapun anda berada Terima kasih masih bersama kami Dalam acara Islam yang berkemajuan Dan tema kita kali ini adalah Membangun persatuan umat Masih bersama narasumber kami Yaitu Profesor Yunahar Beliau adalah salah seorang ketua Pemimpinan pusat Muhammadiyah Dan juga salah seorang ketua di Majelis Ulama Indonesia Pak Yunahar Ya Tadi kita sudah menyinggung Soal kepemimpinan Pak ya Seorang pemimpin kan harus Bagaimanapun Berupaya dan memberi contoh Pembersatuan umat itu Tapi ini Di dalam kehidupan kita Sekarang-sekarang ini Sering kita lihat bahwa Pemimpinnya sendiri yang tidak bersatu Sehingga ketika nanti terjadi Regenerasi Anak-anak kita yang akan menjadi pemimpin Dia sebenarnya sudah Memiliki sesuatu yang tertanam Dalam pikiran mereka Sebenarnya Persatuan itu untuk apa sih? Nah ini bagaimana Pak Yunahar? Ya ini betul ya Saya setuju itu bahwa Problem besar kita Umat Islam di Indonesia sekarang ini Dalam masalah mendidik generasi Miskinnya kita keteladanan Sulit untuk mencari teladan Jadi kalau kita bicara Persatuan pemimpin yang pusat Terus diperuntungkan tiap hari Di media Pemimpin yang berantem Yang tidak pernah bersatu Nah cuman saya berharap Di Di forum-forum pendidikan ya Yang memberikan komentarnya itu Bisa mengarahkan kepada hal yang Positif Jadi misalkan Coba lihat tuh Kalian jangan gitu ya Jadi Jadi biarlah Pak boleh buat Contoh yang tampil itu Menjadi contoh negatif Yang tidak boleh ditiru Nah Dan kalau kita kesulitan mencari Contoh positif dalam kehidupan nyata sekarang Kita carilah dalam sejarah Jadi Idola-idola Bagi anak-anak muda itu Tidak harus dalam kehidupan nyata sekarang Tapi bisa kita gali dari Di sejarah Apakah sejarah Yang agak jauh Mungkin para sahabat Tapi bisa juga Bangsa Indonesia ini Punya tokoh-tokoh juga Yang Yang tetap memberikan Inspirasi ya Tokoh-tokoh dari Dalam Sejauh zaman Penjajah Belanda Beguna berjuang Zaman kemerdekaan Banyak juga tokoh-tokoh yang Bisa dijadikan idola Itu harapannya begitu Tapi ya tentu saja Kita Berharap kepada Para pemimpin Supaya Ya tampil lah Yang bisa memberikan Inspirasi Memberikan contoh Kepada Generasi muda Untuk bisa Tetap Bersatu Ya Tadi Bapak Jumlah bahwa Anak-anak kita Nonton di Media gitu lah ya Atau membaca juga Media tentang Komentar-komentar Yang tidak Membangun Persatuan Bapak bagaimana Melihat media Sekarang ini Di dalam membangun Persatuan umat kita Ya media Media sekarang ini Kalau dari segi Mengaksesnya Luar biasa ya Semua orang sudah Sudah bisa Cuman Seperti yang sudah Sering juga dikritik orang Media kita di Indonesia ini Kan Filosofinya Berangkat dari Bad news is good news Jadi kalau Kalau ada pemimpin yang baik Pemimpin yang bisa jadi teladan Nggak Nggak diangkat gitu Tapi kalau ada pemimpin yang ribut Yang berkelahi itu Di blow up Habis-habisan Jadi kalau ada Kepala keluarga Yang sukses Mendudik Anaknya Bahagia Sakina Maudawa Rahma Nggak menarik Bagi media Tapi kalau ada Yang selingkuh Itu dikejar terus Jadi saya kira Emang perlu ya Media Kalau nggak Ninggalkan sama sekali Paling kurang Dikurangilah Terus Adalah sisi Berangkat dari Mempromosikan Yang baik So kalau tiap hari Masalah kita Disugui hal-hal Yang jelek Saya khawatir lama-lama terbiasa Dengan yang jelek itu Bahkan mungkin akan ditiru itu Sampai kalau Didemikin rupa Ditampilkan Tokoh-tokoh yang Baik Sampai kartun pun Juga akan Tokoh-tokoh jelek Menarik Jadi Ini Pak Pak tanggal Kalau nggak salah Tanggal 8 ya Akan Kongres Persatuan Umat Pak Iunah Terlibat Ya saya Salah seorang Anggota Exchange String Komitenya Pak Ada nggak Kemungkinan Membicarakan Bagaimana Membangun Persatuan Umat ini Di Kongres itu Dengan Melihat peran media Tadi itu Ada nggak Kemungkinan Jadi besok ini Memang tanggal 8 sudah mulai Masuk hotel Di Yogyakarta Pembukanya Tanggal 9 Pagi Di Keraton Oleh Bapak Wakil Presiden Insya Allah Presiden Tapi diwakili oleh Wakil Presiden Dan ditutup Tanggal 11 Oleh Bapak Presiden Nah ini Kongres Umat Islam Indonesia Yang ke-6 Yang pertama Dulu juga Dihadakan di Jogja Itu yang Kemudian Melahirkan Masis Allah Islami Kemudian jadi Masyumi Dulu kan Bersatulah Kita ingin Semangat itu Muncul lagi Sehingga Ormas-ormas Islam Cendekuan Muslim Bahkan Politisi pun Kita undang Secara person Bukan atas nama Partainya Tuduk bersama Beberapa hari Untuk Mendiskusikan Selama tentang Meningkatkan Peran umat Islam Dalam politik Kemudian Dari segi ekonomi Nah kita ini kan Mayoritas Dari segi jumlah Tapi perannya Minoritas Gitu Ekonomi Juga Politik Dan juga Budaya Bagaimana kita bisa Mempertahankan Budaya Yang baik Mungkin budaya Budaya bangsa Di tengah-tengah Serbuan Budaya Dari Manca Negara Nah jadi Kongres Umat Islam Ini ya Paling kurang Bisa Mendekatkan lah Kalau ada Perbedaan-perbedaan Bisa didiskusikan Disitu Selaturrahmi Ketemu Antara Hampir semua Unsur Di Umat Islam Di Indonesia Ini Ya mudah-mudahan Dari situ Apa Muncul Semangat Untuk bersatu Di singgung Soal Politik Tadi Pak Apakah Memang Peran Umat Islam Yang masih Kecil Di dalam Dunia Politik Itu Bukan karena Memang Orang Islam Itu banyak Yang tidak Mau Berpolitik Ya itu Salah Satunya Ya Jadi Karena Memang Dulu Bahkan Muhammad Abduh Sendiri Dulu Sampai Antipati Kepada Politik Muhammad Abduh Mengatakan Kalau Datang Politik Ya Kalau Datang Asya Satu Faaf Sadat Kula Sya'in Kalau Politik Datang Dia Rusak Semuanya Contoh Sekarang Kalau Datang Politik Dia Rusak Semuanya Sehingga Di mana-mana Orang Mengatakan Eh Jangan Dipolitisi Berarti Memang Citranya Ini tantangan Sendiri Bagi para Politisi Pemimpin Partai Politik Bagaimana Supaya Mengembalikan Kepercayaan Umat Rakyat Indonesia Kepada Politik Dalam hal ini Partai Politik Kalau Enggak Ya Berbahaya Juga Kalau Sistem Demokrasi Sekarang Kan Menisahkan Harus Ada Partai Politik Bagaimana Caranya Kita Berdemokrasi Kalau Enggak Ada Yang Bisa Tapi Kalau Umat Sudah Mengalami Krisis Kepercayaan Apalagi Kepada Politik Yang Diberi Label Islam Terus Muncul Apa Bedanya Tidak Ada Bedanya Usama Saja Itu Menurut Saya Sebuah Hal Yang Perlu Jadi Mudah Badan Besok Itu Bisa Lebih Diangkat Nah Pak Barangkali Sedikit Saja Apa Pesan Pak Yudah Pada Pengirsa TVMU Berkaitan Dengan Mari Kita Bersatu Umat Ini Baling Tidak Umat Islam Yang Bersatu Secara Benar Jadi Kita Mulai Pada Umat Islam Mulailah Di Lingkungan Yang Baling Kecil Jadi Kalau Sekarang Sama Sama Jadi Pengurus Takmir Masjid Bikin Persatuan Takmir Di Lingkungan RT Kita Bisa Bicara Hal-hal Yang Besar Tapi Tetap Kita Mulai Dengan Hal-hal Yang Kecil Jangan Sampai Kita Bicarakan Yang Bersatu Tapi Yang Baling Kecil Di Lingkungan Kita Sendiri Tidak Bisa Kita Mewujudkannya Itu Saja Terima Kasih Pak Yudah Atas Penjelasan Penjelasan Yang Telah Disampaikan Mudah-mudahan Sama-sama Bagi Pemirsa TVMU Saudara Dengan Profesor Ibn Ahar Mudah-mudahan Apa yang Telah Dibicarakan Tadi Memberi Manfaat Yang Besar Untuk Kita Membangun Persatuan Umat Kedepan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bye Bye Bye